Jadi dikatakan ada upaya pembuatan umpah, anggarannya bagaimana menjalankan? Udah, udah siap kita. Udah, udah mau. Umbung itu kurang lebih 800-1 miliar ya. Maka saya bilang punya tanah nggak? Nah warga tadi kan takut. Nanti kalau jebol gimana kayak Jakarta itu? Ternyata tidak semua tahu apa itu Umbung. Nah pengetahuan menjadi penting, tadi saya omongkan mereka setuju Pak. Kalau bukan tanah saya, saya setuju Pak. Kita carikan tanah, maka Bu Gades, tadi Bu Lurah kita minta untuk mencarikan pahan, pahan dikota dia tidak oke. Kita check, kita siapkan penis administratinya. Saya bilang mumpung ini masih musim kering, kalau itu bisa kita kebut, pas musim hujan udah jadi. Kalau musim hujan udah jadi, harapan saya banyak air yang bisa ditabung. Ditambung untuk ditabung. Maka ini yang bisa dinampakkan. Kalau iya saya eksekusi ya. Kurang lebih 800-1 miliar tahun ini berapa? Ya tergantung mereka. Enggak saya bisa carikan banyak tempat-tempat sumber keuangan yang bisa dipakai untuk secepat mungkin. Bahkan saya secara ekstrim saya katakan, Anda siap besok, besok saya kirim. Biar ini ada solusinya. Cadangan tanki-tanki. Ini tanki-tanki dari kita. Ini tanki-tanki dari kita untuk mereka dropping. Dan hari ini komunikasi itu terus kita bangun untuk tindakan tercepat. Tindakan tersepat kan bantu air. Lalu kita bicara tiri-tiri, membangun embung, menanami. Enggak, itu lama. Tapi hari ini pindakan paling cepat itu. Ada dendak bencana yang dikeluarkan? Sudah ada anggarannya ya? Sudah. Berapa Pak MP dari? Wah, totalnya nggak hafal ya? Ya, ada. Nggak hafal sih. Tapi sudah kita siapkan. Kepupatan yang kira-kira rawan? Oh, yang rawan sekarang, gini-gini kan padi, keroboh. Ini Mboyolali tadi di beberapa titik sudah. Terus kemudian Wonogiri langganan. Sama itu. Di beberapa remote area biasanya di tempat-tempat yang agak tinggi rawan. Soal itu. Kita deteksi terus. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini sih kita masih bisa pasok-pasok. Kalau kayak gini, saya minta ini sudah puluhan tahun, ya nanti ada PDAM. Ya Pak ya. Nanti beliau lagi siapkan. Ya dikasih suplai air minum. Jadi ditarik aja. Ini contoh-contohnya. Sambil mencari sumber-sumber yang memungkinkan. Gitu ya. Oke.